Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Megawati jadi pemain kunci bagi Jakartabin. Catatan statistiknya, Megatron mengumpulkan 22 poin di laga kemarin untuk Jakartabin. Dia menjadi pemain paling banyak meraih poin di kubu Jakartabin. Usai mencetak poin, senyum sumberingah, dan selebrasi bersama rekan-rekan timnya menjadi gaya Megawati. Pemain asli Kabupaten Jember ini pun beberapa kali mendapat cuntikan motivasi dari supporter Jakartabin yang hadir di GOR. Dharma Gresik, para supporter pun tak jarang menyebut nama Megawati. Dia bakal kembali ke Korea Selatan. Megatron resmi memperpanjang kontraknya bersama Red Spartan di Vigilium untuk musim 2024-2025. Pengalamannya bermain di Korea benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Megawati. Ketika berkompetisi di Proliga 2024, di mana saat bermain di Korea sering kita dengar jika smith keras Megawati banyak memakan korban, namun tak hanya keras, Mega juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan tak heran di Proliga tahun ini, nama Megawati menjadi terutama para pemain asing yang menjadi lawan maupun kawan di lapangan. Mereka tampak kagum saat melihat kualitas Mega sesungguhnya. Rekannya sendiri seperti William dan Caceres begitu terpukau dengan kualitas perilihan Mega saat berada satu tim dan disebut Mega adalah kebangkitan tim. Megawati secara langsung di Proliga 2024 masih menjadi perbincangan hangat. Para pemain bola poli di tanah air, di mana hal itu tak lepas dari peran krusial Mega membawa Jakartamin kembali bersaing di papan atas, setelah berhasil meraih kemenangan beruntun. Tak sampai di situ saja, dalam kemenangan beruntun tersebut, Megawati memiliki peran yang cukup perusial, terutama dalam match terakhir saat melawan Gresik Petrokimia dalam laga yang dimenangkan Jakartamin dengan skor 3-1 tersebut. Mega keluar sebagai pencetak poin terbanyak dalam match tersebut. Sementara itu, Mega juga menampilkan performa yang cukup menjanjikan seperti biasa, Megatron mencuri perhatian lewat spike-spike keras yang tertajam, servis andalannya yang cukup merepotkan, pemain lawan, bahkan berkat penampilan memungkau Mega bersama Jakartamin membuatnya gini, semakin mendekati topscore Proliga 2024. Selama bermain di Korea musim lalu, Mega memang dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi spike-spike kerasnya, bahkan beberapa kali memakan korban dan tak sedikit bintang Korea Selatan, menjadi korban keganasan pemain 24 tahun tersebut. Namun selain ganas, Mega juga dikenal sebagai sosok yang cedas, dan hal itu bisa kita lihat dalam pertandingan terakhir, Mega benar-benar membuat lawan cukup menderita. Sementara itu, spek Megawati juga berhasil membuat pemain asik petrokimia cukup kewalahan saat dihadapkan dengan Megatron. Dia kesal, dikarena Mega memang sekeren itu, dia benar-benar memiliki seribu cara untuk mencetak poin demi poin seperti momen berikut ini. Ketika dihadapkan dengan situasi yang sulit, Mega melakukan spek keras dengan membenturkannya ke arah pemain lawan, sehingga bola keluar namun poin bagi Jakarta bin. Hal itu terbukti jika kemampuan back-attack Mega tak ada duanya. Sementara itu, pada Proliga tahun ini, back-attack Mega Wati benar-benar menjadi ancaman nyata. Bagi para lawan-lawannya, hasilnya pun memuaskan. Back-attack Mega benar-benar sulit untuk dihentikan. Sementara itu, dengan melihat kemampuan Mega di atas, akhiran jika pemain 24 tahun itu menjadi idola baru di Korea Selatan. Mega memang memiliki kemampuan luar biasa, sebuah bakat yang jarang dimiliki oleh pemain Indonesia. Bahkan kemampuan Mega itu telah banyak diakui oleh pemain-pemain asing baru di Proliga, baik oleh lawan maupun rekan satu timnya. Mega kini menjadi pemain lokal yang mampu bersaing dengan pemain-pemain asing di Proliga 2024. Di sisi lain, kejujuran legenda Poli Korea, saat Mega Wati Hangestri dan Ko Hyejin sudah disiapkan strategi khusus untuk duit Mega Fanja legenda Poli Korea. Han Yomi bicara jujur soal perperma Mega Wati Hangestri di musim lalu, dan Ko Hyejin ungkap alasan Respart memperpanjang kontrak Megatron. Legenda Poli Korea, Han Yomi mengomentari performa dari Mega Wati Hangestri yang tampil sangat gemilang bersama Respart pada gelaran Liga Poli Korea musim lalu. Pada musim pertamanya bermain di Korea, Mega Wati Hangestri langsung menjadi salah satu pemain andalan dari Respart bersama dengan Giovanna Milana dan Lee Seong. Mega Wati Hangestri jadi mesin pencetak angka untuk Respart. Trio Mega Gia dan Lee Seong sukses membantu Respart melaju hingga babak playoff setelah duduk di peringkat tiga kelas semen terakhir Vilegyu. Sementara individu Mega Wati Hangestri berhasil mengobrolkan total 736 poin selama musim lalu. Angka tersebut membuat dirinya berada di peringkat ketujuh pada daftar top score Liga Poli Korea musim lalu. Berkat performa impresifnya itu, Mega mendapatkan pujian dari legenda Poli Korea Han Yomi. Menurutnya, Respart musim lalu membeli kedua pemain asif yang dapat diandalkan dengan baik. Respart punya dua pemain yang dapat diandalkan, Mega dan Gia mampu menunjukkan kekuatan mereka. Lalu Lee Seong di akhir bisa bermain bagus tambahnya. Yomi juga sempat mengomentari teknik semestipuan dari Mega saat Respart dihadapkan pada poin-poin genting. Yang paling terlihat adalah Mega banyak menunjukkan spek lurus. Ia sering menggunakan tuturnya. Antribusi dari Mega musim lalu membuat Respart terlihat sangat membutuhkan Mega Wati Hangestri untuk mengurangi pelinggu musim depan. Klub Poli Korea Respart secara resmi memperpanjang kontrak dari Mega Wati Hangestri untuk musim depan. Lewat program ASEAN DRAP QUARTER musim ini, Kue Hee Jin selaku pelatih Respart kembali memilih Mega Wati Hangestri. Mega Wati Hangestri sendiri mendapatkan peperpanjangan kontrak dari Respart selama satu musim. Kabarnya, pemain yang mendapatkan julukan Megatron itu akan mendapatkan kenaikan gaji di musim keduanya. Kini, Mega akan mendapatkan gaji yang cukup signifikan di musim keduanya ini. Ia akan mendapatkan gaji 150 ribu dolar AS atau setara dengan 2,3 miliar. Untuk musim depan, Mega akan berduit dengan bintang dari Haipas musim lalu. Panja Bukilir, Panja dan Mega merupakan pemainnya bermain di posisi yang sama, yakni sebagai opposisi tighter. Hal itulah yang menimbulkan pertanyaan di kalem pes terhadap siapa yang akan digeser sebagai outside hiter. Menanggapi hal itu, Ko Hee Jin akhirnya mengungkapkan rencananya untuk musim depan untuk duit Mega Panja. Sebelum pemilihan, Panja pada draft pemain asing Kovo, Ko Hee Jin memberikan pertanyaan jika Mega musim lalu bermain sebagai opposisi tighter, sudah jauh lebih melebihi ekspetasi. Hal itu membuatnya yakin jika Mega lebih cocok untuk digeser ke posisi outside hiter. Ia membutuhkan kemampuan menyerang dan bertahan seimbang. Bukan hanya itu, Ko Hee Jin juga melakukan hal itu demi cita-cita Mega yang ingin melanjutkan karir ke Eropa. Untuk ukuran pemain dengan tinggi 185, Mega di Asia masih memenuhi syarat sebagai opposisi hiter. Termasuk di Liga Jepang, Mega nilainya sangat tinggi kalau dia mau menjadi seorang outside hiter, kata Ko Hee Jin. Ko Hee Jin mengatakan jika Mega menjadi seorang outside hiter, akan memudahkan dirinya untuk bisa berkarir di Eropa. Saya bertanggung jawab juga memiliki karir media ke depan. Selama The Red Spark, Mega akan saya latih lebih keras untuk menjadi pemain kelas dunia selanjutnya.